Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas Nah buat teman-teman yang sering sekali mengalami sakit gigi berlubang, jangan khawatir teman-teman Di sini saya akan berbagi bagaimana cara mengatasinya dengan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah Sehingga kita tidak perlu ke dokter untuk mengatasi sakit gigi berlubang teman-teman Dan juga satu lagi, satu trik sederhana yang sering sekali menjadi masalah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari Jadi di sini saya akan berbagi dua trik yang bisa kita manfaatkan Oke langsung saja kita ke videonya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah Nah ini teman-teman, ini adalah bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah Ini di tempat saya namanya bekicot dan mungkin di tempat teman-teman namanya lain ya Ini bisa kita pergunakan untuk mengatasi sakit gigi berlubang Nah jadi untuk caranya sangat mudah sekali teman-teman Di sini kita tidak membunuh hewan ini ya, jadi kita hanya sedikit mengambil cairan dari si bekicot ini Caranya seperti ini, di sini sudah saya sediakan sebuah kapas yang di mana kapas ini kapas biasa ya Kita bikin kecil seperti ini sesuai dengan lubang dari si gigi kita Kemudian di sini cara penggunanya pun juga sangat mudah sekali Si bekicotnya kita ambil, kemudian untuk bagian ujungnya ini teman-teman Ini kita pecah sedikit ya, jadi ini nanti akan mengeluarkan cairan sedikit berwarna coklat Ini nanti kita taruh ke bagian kapasnya seperti ini Nah seperti ini ya teman-teman, untuk cairannya sedikit berwarna coklat Kemudian setelah kita taruh ke bagian kapasnya ini, tinggal kita masukkan ke bagian gigi yang berlubang teman-teman Itu nanti akan sembuh dengan sendirinya, jadi kita tunggu kurang lebih sekitar 10 menitan Jadi ini adalah salah satu alternatif yang bisa kita pergunakan Kita hanya mengambil sedikit cairan dari hewan ini ya, yaitu bekicot Ini nanti bisa kita lepaskan kembali Ini bisa kita pergunakan ketika misalkan rumah sakitnya jauh Atau pas kebetulan tengah malam kita sedang sakit gigi Jadi cara ini sangat efektif sekali kita pergunakan untuk mengatasi sakit gigi berlubang teman-teman Kemudian untuk yang kedua teman-teman, disini saya mempunyai tas yang dimana tas ini resletingnya sudah doll seperti ini Ini adalah masalah yang sering sekali kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari Biasanya kepala resletingnya seperti ini, karena mungkin usianya sudah lama dia sedikit membuka ya Mungkin karena bahannya yang kurang bagus atau memang karena faktor usia Nah untuk cara memperbaikinya sangat mudah sekali teman-teman Jadi ini ketika saya buka dia tidak mau menutup ya alias sudah doll atau rusak Nah caranya kita pentokan ke arah belakang seperti ini Kita pentokan, kemudian teman-teman disini kita ambil tang Nah tang ini fungsinya untuk merapatkan kembali di bagian kepala resletingnya Dengan catatan ini harus perlahan-lahan ya teman-teman Tidak boleh terlalu kencang karena nanti bisa pecah Nah caranya seperti ini kita tekan sebelah kanan dan juga sebelah kiri Untuk menekannya perlahan-lahan saja Karena biasanya kepala resleting seperti ini bahannya hanya dari besi masakan saja Jadi mudah patah ya teman-teman Nah jadi seperti ini kita tekan perlahan-lahan Kemudian setelah kita tekan seperti ini tinggal kita uji coba ya Kita bisa lihat hasilnya kurang lebih seperti ini Sangat mantap sekali teman-teman Kembali normal ya Jadi kita bisa lebih hemat tidak membeli tas atau membeli resleting baru Nah seperti ini caranya sangat mudah sekali Tinggal kita tekan saja di bagian kepala resletingnya Otomatis ini nanti akan kembali seperti resleting baru Kalau misalkan masih kurang bisa kita tekan perlahan lagi seperti ini teman-teman Pokoknya jangan terlalu kencang ya Itu nanti bisa mengakibatkan kepala resletingnya menjadi patah teman-teman Kita buka lagi Nah bisa terlihat Tertutup dengan sangat rapat sekali Oke teman-teman jadi itu tadi adalah dua trik sederhana Yang pertama bagaimana cara mengatasi ketika kita sakit gigi berlebang Jadi tidak perlu ke dokter Kalau misalkan pas tengah malam kita bisa mengobatinya sendiri Dengan menggunakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di sekitar rumah kita Kemudian untuk trik yang kedua kita bisa memperbaiki resleting tas yang rusak Itu bisa kita pergunakan di resleting celana Ataupun di resleting jaket ya Yang penting kita menekannya perlahan-lahan saja dengan menggunakan tang seperti ini Jadi dua trik sederhana yang bisa kita pergunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari Oke teman-teman semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini Bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman Dan mungkin cukup sampai disini dulu video terbaru dari Tukang AB Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Semoga sehat selalu Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh